Halo dikadik, selamat datang di fokus tadi klub bersama saya kak stefani, kali ini kita akan belajar tentang kadar zat khusus bagian molaritas atau kemolaran. Jadi yang akan kita bahas yaitu tentang molaritas yang ini ya, dimana molaritas disini, bisa kita lihat ya, ini terdapat hubungan dengan konsep mol, kita lihat disini, molaritas ini merupakan salah satu ukuran kelarutan yang menyatakan jumlah mol suatu zat terlarut dalam 1 liter larutan. Jadi disini konsepnya masih sama seperti tentang kadar ya, jadi disini konsepnya masih sama seperti kadar ya, yaitu dalam satu larutan atau campuran, kemudian terdapat zat terlarutnya, misalkan AB, Kemudian molaritasnya ini bisa kita peroleh jumlah mol dari zat terlarutnya yaitu zat AB, kemudian dalam 1 liter larutan, artinya disini per volume dari larutan AB dalam satuan liter. Atau bisa kita tulis secara singkatnya, M, molaritas sama dengan jumlah mol, kita simbolkan N ya, per volume, kita simbolkan V. Jadi rumus yang akan kita gunakan seperti ini ya, molaritas sama dengan N per V. Selanjutnya kita lihat pada contoh soal, 81,25 gram FeCl3, dilarutkan dengan air sampai volumenya 2.500 ml, molaritas larutan tersebut adalah, kita lihat disini, langkah pertama, bisa kita tulis disini, terdapat zat terlarut dan volume larutannya ya, sehingga bisa kita tulis lingkaran kecil zat terlarutnya, lingkaran besar larutannya. Kita tulis dulu disini lingkaran kecil zat terlarutnya, yaitu ada FeCl3, dengan masa sama dengan 81,25 gram. Kemudian lingkaran besarnya yaitu larutan FeCl3 ya, dimana diketahui volume larutannya adalah 2.500 ml. Yang ditanya adalah molaritas dari FeCl3. Selanjutnya langkah kedua, rumus yang akan kita gunakan yaitu rumus yang ini ya, molaritas sama dengan N mol dibagi V, volume. Kemudian kita lihat disini yang diketahui, volume ada, nilai mol belum ada, sehingga bisa kita cari nilai mol ini dari konsep mol ya, hubungan antara mol dengan masa. Bisa kita tulis disini, untuk mencari mol dari FeCl3 sama dengan masa M FeCl3 dibagi AR atau MR, karena FeCl3 ini merupakan senyawa, maka kita tulis MR ya, MR FeCl3. Sama dengan masa FeCl3 yaitu 81,25 gram dibagi, MR FeCl3 yaitu ARFe ditambah, CLnya ada 3 ya, sehingga 3 dikali ARCl sama dengan 81,25 gram dibagi, AR Fe itu 56 ditambah, ARCl itu 35,5, dimana nilai AR ini bisa kita lihat pada sistem periodik unsur ya, kemudian ini satuannya gram per mol ya, karena ini merupakan nilai masa molar ya, ingat waktu materi hubungan mol dengan masa molar. Selanjutnya satuan gram ini bisa kita bagi ya, kita coret, kemudian kita prole di sini, 81,25 dibagi, 162,5 sama dengan 0,5, satuannya yaitu mol ya, setelah di prole nilai mol, maka bisa kita cari nilai molaritasnya. Nah, yaitu dengan rumus molaritas FeCl3 sama dengan mol FeCl3 dibagi V, sama dengan mol FeCl3 0,5 mol per V FeCl3 yaitu 2,500, ini kita ubah ke liter ya, yaitu dibagi seribu, sehingga di prole 2,5 liter, kita tulis di sini, sama dengan 0,2 mol per liter, yaitu sama dengan molaritas, jadi bisa kita tulis 0,2 M molar, jadi seperti itu ya, untuk mencari nilai molaritas larutan. Selanjutnya, molaritas pada prinsip pengenceran, di mana pengenceran ini merupakan penambahan suatu zat pelarut ke dalam suatu larutan. Jadi, misalkan di sini terdapat suatu larutan, kemudian pada larutan ini ditambahkan zat pelarut, biasanya yang ditambahkan adalah zat pelarut air ya, maka di sini di prole larutan setelah ditambah air ya, di mana pada pengenceran ini, mol zat terlarutnya ini sebelum ditambah air, misalkan di sini, mol zat terlarut, mol terlarut, ini akan sama dengan mol terlarut yang setelah ditambah air, jadi bisa kita tulis N sebelum, N ini merupakan mol ya, sama dengan N sesudah. Selanjutnya, dari mol sebelum sama mol sesudah ini, bisa kita peroleh rumus persamaan, ingat, molaritas sama dengan mol dibagi volume. Maka untuk mencari mol, yaitu molaritas dikali volume ya, sebelum kita tandai nomor 1 ya, sesudah kita tandai nomor 2, jadi bisa kita tulis di sini, M molaritas 1 kali V volume 1, sama dengan mol sesudahnya, sama ya prinsipnya, kita tulis di sini M2 kali V2, sehingga kita peroleh rumus pengenceran adalah seperti ini. Selanjutnya bisa kita lihat pada contoh soal, diketahui 100 ml larutan H2SO4 0,2 molar, kemudian ditambahkan air, sebanyak 400 ml, berapakah kemolaran setelah ditambahkan air? Bisa kita lihat di sini yang diketahui, yaitu terdapat larutan H2SO4, di mana diketahui volumenya 100 ml, dan konsentrasinya 0,2 molar. kemudian ditambahkan, artinya yang tadi itu keadaan pertama ya, kita tulis di sini nomor 1, kemudian kita tulis pada keadaan kedua, setelah ditambahkan air sebanyak 400 ml, masih sama ya zatnya H2SO4, tetapi V2-nya kita peroleh, ditambahkan air sebanyak, artinya 100 ini mula-mula ditambah dengan 400 ya, itu diperoleh V2, kita tulis 100 tambah 400, sama dengan 500 ml, berapakah kemolaran setelah ditambahkan air? Jadi M2 yang mau dicari. Tadi langkah pertama ya, selanjutnya langkah kedua, kita lihat di sini, rumus yang akan kita gunakan, prinsipnya adalah mol sama dengan mol, dimana kita gunakan prinsip rumus yang ini ya, kita tulis dulu di sini, N1 sama dengan N2, M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2, kemudian kita tulis M1-nya 0,2, V1-nya 100 ml, sama dengan M2 yang mau kita cari, kali V2-nya 500 ml, perhatikan satuannya ya, kalau di sini menggunakan ml, V1-nya, maka V2-nya juga harus ml ya, harus sama, tetapi kalau menggunakan liter, maka gunakan liter juga pada V2-nya, seperti itu, kemudian kita peroleh M2 sama dengan, 0,2 kali 120, kemudian 500 pindah ruas jadi pembagi, sama dengan 0,04, satuannya molar ya, jadi, kemolaran setelah ditambah air, adalah 0,04 molar, bisa dilihat di sini ya, konsentrasinya makin encer, atau makin kecil, selanjutnya bisa kita lihat, molaritas campuran, jadi pada molaritas campuran ini, dua larutan atau lebih, yang mempunyai zat terlarutnya sama, sedangkan volume dan konsentrasinya berbeda, kemudian dicampur, ini akan diperoleh larutan campuran, dengan volume dan konsentrasi yang baru, jadi misalkan di sini terdapat larutan, A, dengan molaritas M1 dan V1, kemudian terdapat larutan yang sama, yaitu larutan A, dengan molaritas 2 dan V2, kemudian kedua larutan ini dicampur, maka akan diperoleh campuran yang baru, dengan volume dan konsentrasi yang baru, yaitu M3 dan V3, larutannya di sini masih larutan A ya, tetapi di sini larutan campuran, di mana prinsipnya adalah, mol pada larutan 1, N1, ditambah, mol pada larutan 2, N2, ini akan diperoleh, campurannya adalah, mol pada larutan 3 ya, kita tulis di sini N3, di mana untuk rumus mol, ingat ya, molaritas sama dengan mol dibagi volume, maka nilai mol, diperoleh molaritas kali volume, bisa kita tulis di sini, M1 kali V1, tambah, M2 kali V2, sama dengan, mol yang ketiga, ini bisa kita peroleh, M3, kali, volumenya, yaitu volume campuran ya, sehingga bisa kita tulis, V1 tambah V2, kemudian bisa kita tulis di sini, M3, sama dengan, M1 kali V1, tambah, M2 kali V2, kemudian V1 tambah V2-nya, ini perkalian, kita pindah ruas, jadi pembagian ya, kita tulis di sini, jadi bisa kita peroleh di sini, molaritas campuran sama dengan, mol total, dibagi, volume, total, jadi seperti itu ya, untuk prinsip perhitungan molaritas campuran, selanjutnya bisa kita lihat pada contoh soal, berapakah kemolaran larutan HCl campuran, jika 50 ml HCl 0,1 molar, dicampur dengan 75 ml, ini mililiter ya, HCl 0,2 molar, bisa kita tulis dulu di sini langkah pertama, bisa kita lihat di sini, diketahui 2 larutan ya, sehingga bisa kita tulis di sini, larutan 1, larutan 2, sama-sama HCl ya, kemudian larutan 1 diketahui volumenya 50 ml, dan konsentrasinya 0,1 molar, kemudian larutan 2 diketahuinya 75 ml, dan konsentrasinya 0,2 molar, yang ditanya adalah molaritas campuran, selanjutnya langkah kedua, bisa kita tulis prinsipnya yaitu ini ya, molaritas campuran, sama dengan, mol total, berarti, M1 kali V1, tambah, M2 kali V2 ya, ingat, mol itu sama dengan molaritas dikali volume, dibagi, V total, V1, ditambah V2, sama dengan, M1nya 0,1 ya, V1nya 50 ml, ditambah, M2nya 0,2 molar, dikali, V2nya 75 ml, dibagi, V1nya 50 ml, V2nya 75 ml, satuannya harus sama ya, yang di atas ml, yang di bawah juga harus ml, sama dengan, 0,1 dikali 50, itu diperoleh 5, ditambah, 0,2 dikali 75, ini diperoleh 15, dibagi, 50 ditambah 75, diperoleh 125, sama dengan, 5 ditambah 15, 20 ya, 20 dibagi 125, ini diperoleh 0,16, satuannya molar, jadi, molaritas, HCL, campuran, adalah, 0,16 molar, jadi, seperti itu ya, untuk perhitungan, molaritas, campuran, selanjutnya, masih tentang, molaritas, tetapi, disini tentang, hubungan, molaritas, larutan, dengan, persentase, masa, jadi, pada soal, itu diketahui, persentase, kemudian, diketahui, masa jenis, rho, kemudian, yang ditanya, molaritasnya, ingat ya, molaritas itu kan, rumusnya, mol dibagi volume, maka kita butuh, nilai masa, untuk mencari mol ya, sedangkan, disini diketahuinya, persen, maka disini, langkah pertama, kita cari dulu, masa, zat, terlarut, yaitu dengan, prinsip, persen ya, persen sama dengan, masa zat terlarut, dibagi total masa, semua zat, dikali 100%, maka bisa diperoleh, masa, zat terlarut, sama dengan, kadar zat, yaitu dalam bentuk persen ya, dikali, total masa semua zat ya, atau bisa kita tulis, masa larutan ya, jadi bisa kita cari, masa zat terlarut, dengan menggunakan rumus ini ya, selanjutnya, langkah kedua, yaitu menghitung volume, larutan, dimana volume larutan ini, bisa kita peroleh dari, rho yang diketahui, ingat, rumus rho adalah, masa dibagi volume, sehingga untuk mencari volume, larutan, sama dengan, masa larutan, larutan, dibagi, masa jenis, rho, larutan, jadi rumus yang akan kita pakai, yang ini ya, selanjutnya, langkah ketiga, setelah diperoleh nilai, masa dan volume, maka bisa kita cari, nilai molaritas, sama dengan, mol dibagi volume, dimana nilai mol ini, bisa kita cari, masa, dibagi, MR ya, kemudian disini, dibagi volume, kemudian ingat ya, satuan rho, itu adalah, gram per mililiter, jadi pada volume larutan ini, diperoleh satuannya adalah mililiter ya, sedangkan, pada konsentrasi, ini satuannya harus liter, maka pada volume ini, dibagi dengan seribu, sehingga diperoleh liter, kemudian, dari cara ini, bisa kita peroleh rumus langsungnya, kita masukkan nilai masa jenis terlarut ya, persen, dikali, masa larutan, kemudian dibagi MR, kita tulis MRnya disini ya, kemudian volumenya, kita masukkan ini, masa larutan, dibagi, rho larutan, kemudian seribu ini, bisa kita tulis di atas sini ya, kemudian kita peroleh disini, masa larutan ini kita bagi ya, kita coret, sehingga kita peroleh, persen, dikali seribu, kemudian rho larutan di bawah ini, ini kita balik pecahannya, sehingga diperoleh perkalian disini ya, rho larutan, dibagi MR, jadi, untuk perhitungan cepatnya, bisa kita peroleh rumusnya adalah, molaritas sama dengan, persen, dikali seribu, dikali rho larutan, dibagi MR, dengan catatan disini, persennya ini harus perseratus ya, jadi seperti itu ya, untuk hubungan molaritas, dengan persentase masa, selanjutnya kita lihat, pada contoh soal, diketahui, kadar asam sulfat, 49 persen, dan masa jenis larutan tersebut, 1,25 gram per mililiter, berapa kemolaran asam sulfat, bisa kita tulis disini, langkah pertama, yang diketahui, adalah persen dari H2SO4 ya, sama dengan 49 persen, kemudian diketahui, masa jenisnya, rho, sama dengan 1,25 gram per mililiter, yang ditanya adalah, molaritas dari H2SO4, kemudian langkah kedua, bisa kita hitung, masa zat terlarutnya, M, dari H2SO4, sama dengan, persen dikali, masa larutan, kita anggap, masa larutannya adalah 100 gram ya, sama dengan, persen 49 persen 100, kali masa larutannya 100 gram, sehingga diperoleh 49 gram, selanjutnya langkah ketiga, menghitung volume larutan, V larutan, sama dengan, masa larutan, dibagi, rho larutan ya, atau masa jenisnya, sama dengan, masa larutannya, 100 gram, dibagi, rho larutannya 1,25 ya, sama dengan, 80 mililiter, selanjutnya, langkah keempat, yaitu menghitung molaritasnya, molaritas sama dengan, mol dibagi volume, molnya, itu masa dibagi MR ya, masanya 49, masanya 49, dibagi, MRH2SO4, MRH2SO4, biasanya disini diketahui ya, MRH2SO4, yaitu 98, atau bisa kita hitung dari penjumlahan AR-nya ya, kita tulis disini, dibagi, volume larutannya 80 mililiter, ini kita ubah ke liter ya, jadi dikali 10 pangkat min 3 ya, sama dengan, kemudian 49 dibagi 98, itu 0,5 ya, dibagi, 80 dikali 10 pangkat min 3, yaitu 0,08, sama dengan, 0,5 dibagi 0,08, yaitu 6,25, satuannya molar, jadi, kemolaran asam sulfat adalah, 6,25 molar, jadi seperti itu ya, untuk materi, molaritas, atau kemolaran, sampai jumpa di materi selanjutnya adik-adik, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati,